Tapi mungkin itu adalah cara ter-digitalize yang terbaik kan menurut gue? Enggak, yang terbaik itu sebetulnya dia take you for the rose, take you for the rose Itu bicara tersopan buat gereja kayak gitu Menurut lo, Kak, seberapa penting pendeta itu harus punya sarjana, teologi? Karena banyak pendeta-pendeta makin ngaur menginterpretasikan Apa karena itu? Apa karena tidak melakukan sekolah itu, penting ke formal itu? Minimal, antika Kristen-nya nggak beres lah belajarnya Soal kadang gitu, yang posting dia, yang viral dia, followernya banyak, gue yang capek Pester, temennya Pester tuh posting ini, maksudnya gimana ya? Gue bilang, menek KTMV, tanya aja mah dia, dia posting Emang postingannya mana? Akhirnya gitu loh, akhirnya gue cari dulu postingannya Yuk, agak lain, akan tanya tanggal 1 Februari 2024, jangan lupa Nggak usah lah, bukan channel film Sampai tau, jemaat-jemaat Kristen mau menonton semua ini Nggak, udah cukup Iya, buka Sekarang nih Buru-buru banget Oke, selamat datang di channel Pionir Jika Pionir Gereja yang bikin podcast pertama kali, tapi udah nggak laku Tapi udah nggak laku, kita kalah Ya gara-gara yang manual ya, jarang syuting guys Enggak, gara-gara kita bersama-sama sibuk ya Jadi selamat datang di Bravestalk, episode kali ini kita bersama orang yang sudah ada di thumbnail tentunya Jadi kita nggak usah playstation-playstation kayak Hah, kita kedatang siapa dok? Nggak gitu lagi, kita nggak usah gitu ya Wah, karena sensornya kemarin agak banyak ya Iya, agak banyak Terlalu banyak sih kok, kalau gue bilang Ya udah jangan, udah lo nggak mau busing lo Nggak mau busing kan Ya, selamat datang Kak Chris Kak Christop Kak Christop Siap Kak Christopfer, tapi Heru Jadi Christopfer, tapi Heru Udah sering banget sih ya Dari jaman sekolah Dari kecil ya Dari kecil ya Jawabnya apa biasanya, kalau kayak gitu? Ya, emang begitu, bu, nama saya Lempeng ya jawabannya Lempeng, emang saya Christopfer, tapi Heru, bu Untuknya nggak dipisah Untuk nama gue bukan Heru Heru, tapi Heru Lagi berdebat lagi orang-orang Lu tau Heru nggak? Heru kali? Cuman kan Heru dia? Jadi berdebat lagi Tapi kita hari ini nggak mau membahas nama-nama Heru, Heru Atau Christopfer, kita membahas Pendeta-pendeta yang memang lagi viral di TikTok ya dulu ya Yang suka tag-endif, tag-endif katanya Nah, pasti udah tau dong Kak Christopfer Udah tau, pasti udah seliwaran di FVAP Udah ada yang ngirim-ngirim TikTok sebenernya main, cuman nggak aktif Soalnya saya sering melihat Anda di FVAP saya Video gue dipotong-potongin jadi konten orang Betul Itu udah potong-potong nggak sih kalau kayak gitu? Di video royalti nggak sih Kak? Nggak ada Tapi nggak apa-apa loh Nggak ada Nggak apa-apa? Sebenernya nggak ada problem Menurut gue Gue nggak buat apaan loh Gue juga kotbang ambil dari Alkitab Bener juga Biar royalti ke siapa gue Bener juga Kan kita kasih perpuluhan Kak Itu royalti Itu royalti Nggak ke gue Menurut gue sih royalti Ngomong gitu Menurut gue sih royalti Nggak itu bayar persenan Oh iya persenan Tapi kita ngomong gitu Kenapa kita ngomong gitu Jadi gimana menurut Kak Christopfer sendiri Oh liat dong Dia lagi minta Gip-gip gitu Itu gimana menurut? Gue yang pertama Impresi gue malu sih Malu? Maksud gue gue kebayang kalau Oh gue jadi jemaatnya gitu ya Pasti bangga banget kan? Bangga Maksudnya Ngapain sih Maksudnya gini Apalagi kan pas gue tau tuh pendeta gitu Maksud gue Nggak pendeta aja kayak gitu Kenapa? Gimana gitu Maksudnya Satu babi-babe ya Babi-babe terus minta-minta Ngapain gitu kan Terus kedua Terus pendeta pula Kalau gue ngeliatin sih Lebih ke gak etis sih menurut gue Tapi mungkin aja kayak Dia lagi pengen bikin gereja Lagi pengen bikin apa Mungkin dia butuh duit yang lebih banyak gitu kan Ya ada cara yang lebih Sopan dari itu lah Tapi mungkin itu adalah cara Ter-digitalize yang terbaik kan menurut gue Enggak yang terbaik itu sebetulnya dia Take you for the rose Take you for the rose Terusnya Itu Bicara tersopan Buat gereja kayak gitu Jangan Sudahlah Gini Jas saya udah gak muat Jangan begitu Emang dia bilang Jas saya udah gak muat Ada-ada Ini buat yang gak tong konteksnya nih Birol ini ada food testnya dulu nih Ada Dia ngomong Banyak yang komentar katanya Jas saya udah gak cocok Ngamuat Tapi gak ada yang nanya nomornya berapa Katanya gitu Jadi dia minta dikirimin Jasnya Siapa namanya pendetanya? Domares Dorames Aduh apa Domares ya namanya Daromes Pak pendeta Daromes Tadinya soalnya Saya pikir dia tuh bukan pendeta Lu pikirnya cosplayer 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 jadi pendeta Cosplayer jadi pendeta Gue rasa kita juga bisa sih sebenernya Rasanya sama begitu doang Gak gue Gue sih masih sanggup Tapi maksud gue Gue liat dia maksudnya Masa sih ini pendeta Kok begini gitu loh Gue empe cari tau lagi Dia siapa sih ternyata Yang pendeta kemarin di Tiberias Gue sempet masukin di story Apa? Ada juga jadi panggung politik Boleh-boleh aja Oh itu Itu mungkin Belakangan mas ya Kita akan bahas Mas itu mas Maksud gue pendeta tuh banyak yang aneh-aneh Jadi gak perlu kaget lu Itu aneh menurut masnya Aneh lah Menurut saya gak aneh itu kayaknya Menurut saya juga Mas Gomares ini tidak aneh Kenapa? Orang dia butuh duit Mungkin di jas lu Kenapa komplit Gak apa-apa Perbeda berapa Gak apa-apa Tapi kita ke mas ini dulu Pak pendeta Daromes dulu Jadi gue pikir tadi dia bukan pendeta Jadi gue cari-cari kan Maksudnya dia siapa nih Dari komen-komennya Ini pendeta atau bukan Ternyata benar-benar pendeta Ada komen gini Wah ini penangkut balik gede jauh saya nih Ketika ada yang komen gitu Di komennya ada Emang sudah terkenal itu Dia menjadi pendeta ternyata Tapi sebentar Ini mas ngapain sih disini Mas ngapain Mas ngapain Mas Dari tadi kita tonton yang investor Dia begini Dia begini Kalau mas gini Jadi gimana menurut mas ini Udah liat belum mas Udah liat belum mas Mas sebagai pemusik yang suka taro red card juga buat gede jang Ngeliat ini Gimana menurut Ya sebenernya sih jujur kaget gue Gimana kagetnya Ya kagetnya Kok bisa ya gitu Cuman balik lagi Namanya orang BU Lu gak boleh gitu lu nyalain orang Gue gak nyalain juga Tapi ya sebenernya Karena live ini juga kak Banyak juga belunter-belunter dia Yang mulai ke spill juga Jadi ternyata dia Ada video live dia Lagi marahin istrinya juga ternyata Oh gak ngetangguin dia live Intinya mungkin istrinya Kayak yang bilangin dia Udah lah Ngapain begitu-begitu Terus ya Ini tuh Ini tuh jalan kebenaran Gitu-gitu Ada gitu-gitunya juga Jadi kayak Gokil-gokil Ya Siapa yang harus kasih tau dia Tapi ya Kalau kayak gini ya Bingung sih Tapi coba kita benar dari Spiritual ya Tapi masuk gue kak Gak ada keyboard Gak ada keyboard Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kan kegituan Gak ada Gak ada Gak ada Biar sedih ya Gak ada 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 Apa tadi spiritual apa Iya Maksud gue gini kak Kan Gue mencoba ada di posisi Yang mendukung beliau Misalnya Kan pasti ada Pro kontra lah Mungkin manual kontra Si Kevin kontra Tapi kalau gue ngeliat Mungkin kalau misalnya Ada orang Akhirnya bicara bahwa Ya biarin aja Dia kotba digital Mungkin ini new way Gitu kan New media juga Ya cara Kalau misalnya dia ngomong Bilang ke istrinya Bahwa ini adalah jalan kebenaran Ya mungkin bagi dia Adalah kebenaran Nah mungkin Memang ternyata Selama ini Mungkin aja Gereja di daerah dia Tidak bisa mampu Menghidupi dia Kebutuhan dia Akhirnya Oke this is new way Ini kayaknya Paling suitable Gue bisa kotba kapan aja Semua orang bisa nonton Kapan aja Terus yaudah lah Lu kayaknya gak ada Kesadaran juga gitu Bahwa kita tuh hidup juga Harus diberi juga Sama jemaat So gue kasih tau Lu Lu give gue lah gitu Nah misalnya dari perspektif itu Kak Apakah lu bakal tetep bilang Bahwa ini tetep Cara yang salah menurut lu Buat gue cara mintanya sih Ada etika ya Zaman dulu Pake cara-cara sopan Yang paling gue tau yang Apa yang Apa namanya KKR kesembuhan Bukan Contoh paling gampang Ngasih-ngasih proposal lah Itu kan paling umum tuh Iya Maksud gue Gue aja bukan Itu gue bukan Gembala aja Suka dikirim proposal Sama pendeta dari mana Tau kan gitu random kan Nah itu kan cara paling sopan Menurut gue Kalau emang lu perlu dana banget Gak yang kayak gini lah Maksudnya kayak gini yang Bukan Bukan orang gereja juga ngeliatnya gimana Maksudnya kita aja ngeliatnya Christy Ya gitu Ah gitu Kayak yang tadi dia gimana Bukan liatnya Dia aja begitu Apalagi yang bukan orang Maksudnya yang bukan Kristen kan Kenapa ini orang Maksudnya Ya gitu Lebih ke etikanya sih Menurut gue Kalau orang perlu uang Ya gak gitu juga caranya Maksudnya Kayak misalnya gini Gue perlu duit Apakah gue ngomongnya di kotbah Dimimbar kan gak Kalau cara kotbah misalnya pakai digital Untuk ngejangka Gak ada problem Cuma kan kita bisa taruh di bawah Misalnya lu terberkati Mau memberkati kita gitu kan Misalnya kalau dulu Gue lu pernah rencana bikin kartu nama Saking seringnya tuh ditanyain nomor HP Cuma buat Kalau ada masalah tau gak lu Master saya belum minta nomor HPnya gak? Buat apaan? Ya siapa tau kalau saya ada masalah Oh mana? Kalau ada berkat Mau nomor rekening saya gak sekalian? Jadi kalau ada masalah hubungan yang atas Kalau ada berkat transfer ke yang bawah Kan gitu ya Bener-bener Ya lu bisa taruh di caption Kalau lagi live atau apa Lu taruh di pin kayak apa Misalnya kita lagi perlu dana Gak perlu diomongin kan Ya seperti hal yang mimbar Mestinya bukan buat tempat Minta duit Sama juga di digital Maksudnya cara live stream gitu Kan bukan buat minta duit juga Bener sih Mungkin yang lain bisa live stream Sambil jualan gitu Nah kalau kita live stream sambil kotbah Oke tapi yang kita Enggak minta duit Itu buat gue lebih kayak etika Minta duitnya sih Kalau dia perlu duit Ya semua juga perlu duit Tapi selain sisi negatifnya itu Ternyata ada juga yang Terperkati melalui Pasti Katanya sempat ada yang mau bunuh diri Gak jadi Soalnya Ini orang lucu sekali Aku harus nonton Karena sejujurnya emang Orangnya kan juga maksudnya Apa ya Humoris kali ya mungkin ya Terus seru kan orangnya seru Terus kan ini lucu Jadi bawaannya kita Harry Jadi kita juga yang ngeliat dulu Tapi gue percaya Pasti yang kayak gitu-gitu Kalau emang di jalan kebenaran Seperti yang dia percaya ya Pasti ada buahnya juga Cuman ya Banyakan bully-nya buahnya Buahnya bentuknya bully Benar juga sih Cuman at least yang tadi Gak jadi bunuh diri kan Iya benar juga sih Tapi yang tadi yang dibilang Benar karena Secara firman Tuhan juga bilang Emang jalan orang tuh lurus Menurut dia Ya kan Salomo bilang Jalan orang tuh benar Menurut pemandangannya sendiri Betul Jadi kan kita bilang salah Kan dia berpikir Ah gue benar-benar aja Wajar aja Kalau orang bisa minta duit Oke ini kenapa gue gak bisa Langsungnya Tadi gue balik ke etika sih Karena almarhum bokap gue Dia kan ngajar Di sekolah Alkitab ya Dia ngajar salah satu pelajarannya Namanya etika kristen Dan di etika kristen kayak ini Gak masuk Jadi ada pelajaran etika kristen gak? Gue baru denger sih itu Jadi cara lo behave sebagai hamba Tuhan Mana yang etis untuk diomongin langsung Atau enggak Misalnya contoh kita perlu duit Ada etikanya gak gitu caranya Gitu aja sih Gue lebih kesono sih Dibilang benar apa gak benar Kalau menurut dia benar ya susah juga ya Gak ada peraturan khusus juga Gak boleh minta-minta di live stream Gak ada juga Lebih ke etikanya Kalau kenapa tadi Gak juga Lo gak seneng aja Emangnya gak bermoral Moral tuh kayak gimana gitu Tadi lo kenapa kaget Etika kristen kenapa? Kaget aja gue Emang kalau orang gak beretika Emang begini Biasa cukak kaget Kalau denger ada etika Pelajaran itu ya? Karena gue rasa Dari pendeta di seluruh Indonesia Gue gak ngeliat Kesamaan etika Ada banyak yang kurang etis ya Orang-orang ya Etika orang itu beda-beda Lo gak boleh kayak gitu Dia sama manjago kalau gini Dia lepar Tapi itu gue cukup penasaran Karena kan maksud gue Berarti kalau lo belajar etika kekristenan Berarti harusnya Kau Andre juga belajar hal yang sama Semua belajar hal yang sama Kayak ini kayak pelajaran kewarganegaraan gitu kan Tapi ternyata itu kan gak sampe ke semua pendeta tuh Kayaknya sebenernya sampe Kayak kita deh Kita semua belajar KWN Tapi belum banyak yang berwarganegara secara benar Oh iya benar Tapi ngomong-ngomong Akhirnya kalau pelajarannya lagi play-class Emang lo perhatiin Kalau lo tidur gimana? Oh pendeta tuh boleh gak perhatiin pelajaran gini ya? Pendeta juga manusia bro Kalau lagi update malam habis nonton bola Paginya ngantuk bro Kira beli suci Soalnya kan kadang suka ini Gak gitu mas Dibuatan kadang-kadang Oh gini bisa diprediksi om pendeta Kalau ketelajar gak bisa Hebat gitu Tolong potong setengah aja ya Jangan dilancongin Saya ke sini Tolong ya mas editor ya Tapi kalau misalnya kita ngomong edika Sebetulnya orang yang live dan minta uang Lepun sebetulnya juga beretika Tidak serta-merta langsung kayak Ayo minta uang Give-give-give Ya orang yang tadi gue bilang thank you for the road aja Sebetulnya itu halus kan Jika nya juga banyak sih kotornya gitu Siapa gak salah satunya? Aku gak pernah dengar soalnya Ada lah sebut saja Andre Tapi kalau tadi konsepnya Kasih satu kali tujuh ya Misalnya gue punya kamping satu Gue kasih tujuh Jadi tujuh lagi gitu ya Ya kasih tujuh jadi tujuh puluh Kali tujuh lagi gitu Kali tujuh lagi Pas milan Pas milan Kali tujuh Banyak kamu gue ya Gue tak apa ntar gue Iya Tukang ternak kan Tukang ternak Ya bener juga Sari-sari Fisi-fisi-fisi Ini etis gak etisnya Kalau menurut gue ya Ini kan ada ayat firman Tuhan nih Ayat Alkitab yang bilang di 1 Timotius 6 Ayat 3-5 Jadi Rasul Paulus ngasih nasihat ke anak rohaninya lah Dia kan berakhir di penjara terus mati tuh Di hukum mati kan Si papa rohaninya ini Nah dia kasih nasihat ke anak rohaninya Yang akan lanjutin lah Pengembalaan di beberapa kota Beberapa gereja Dia kasih Kasih aturan etika Maksudnya Lu mesti bersikap seperti kayak gini Dia bilang Ada bagian yang Terlalu straight forward Dia bilang gini sama Timotius Jika seorang mengajarkan ajaran lain Dan tidak menurut perkataan sehat Ya ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita Ia adalah seorang yang berlagak tahu Padahal gak tahu apa-apa Penyakitnya ialah mencari-cari soal Mencari gara-gara Dan bersilat kata Yang menyebabkan dengki Cidera fitnah curiga Nah ini Percekcokan antara orang-orang Yang tidak lagi berpikiran sehat Nah ini ciri-cirinya orang yang gak lagi berpikiran sehat Dan kehilangan kebenaran Yaitu mengira Ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan Terjemahan bahasa Indonesia masa akhirnya Lebih Indonesia masa akhirnya lebih Lebih straight forward Dia bilang gini Jalan pikiran orang-orang itu udah buntu Dan gak lagi benar Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama Kenapa jadi gak etis? Karena seolah Itu caranya Itu cara jadi kaya pakai agama Jadi jadi gak etis gak maksudnya? Apakah semua pendeta seperti itu? Jadi kayak perwakilan Oh gini pendeta tuh Kalau khotbah tuh Minta-minta duit Terus dia nyari Nyari keuntungan buat dirinya sendiri Jadi gak etis tuh karena itu Semua perlu duit Cuman gak gitu caranya juga kita Iya betul Ngomongin etis-etisnya aja Minta bantuan Tapi itu kan Kalau dia kan lebih ke arah Dia nge-expose itu kan Mungkin ada juga pendeta-pendeta yang minta Tapi gak kaya ekspos aja Ya proposal tuh adalah Yang paling halus kan proposal kan Diam-diam toto nyampe gitu kan Kayak apa nih Proposal Buat bikin ini Pelaksanaan ini atapnya belum ada Atau apa yang kayak Macem-macem kan Pembangunan biasanya Paling umum kan seperti itu Tapi gift-gift itu Tidak lebih banyak lah Daripada perpulang-perpulang megachurch lah Berat Iya betul sih Kalau kita ngomong matematika kan Kita ngomong di sini data loh Cuman beda etika doang Kalau kata Kak Chris Kalau etikanya bagus Gue rasanya lebih gede Kali duitnya Sama kayak ekspos Emang gak ekspos aja sih Iya Karena ada yang di dalam Jadi kenapa sebetulnya kita Mengajak Kak Chris Untuk membahas ini Karena saya baca disini nih Ini lulusan sebetulnya Lulusan UPH Agak gak nyambung nih sebetulnya Jadi Gue melihat bahwa Kak Chris ini Bukan pendeta yang Nganapak gitu Karena UPH udah gitu Dia lulusannya desain grafis Agak gak nyambung Memang tadi perawakannya cocok Jadi apa? Kuas Maksud lu Kenapa perawakannya cocok? Makanya gue nyaman disini Seniman Seniman Tapi kenapa jadi pendeta Kak? Panggilan Tuhan Karena Banggarnya dari mana Kak? Kalau kemarin Kita ada saksian Ada yang dari mandi Kalau gue dari kecil Jadi gini Nyokap gue gak bisa punya anak Vonisnya Tiga dokter ahli bilang Dia gak bisa punya anak Dia itu kista parah Akhirnya mereka termarried Bokap nyokap Terus malam pertama berdoa Keren ya Gue malam pertama lupa lu berdoa Gue lupa lu Terolak semanat Gue belum Gue belum Nanti liat Manuel ya Ngapain Nanti liat gue malam pertama Ngapain Jangan lupa berdoa Oh iya Saya kan inget Itu kunci soalnya Karena mereka berdoa Terus bilang gini Tuhan Kalau kau izinkan kami memiliki anak Anak ini bakal jadi pendeta Wow Damn Jadi gue anak Nasar Bukan Nasar penyajian angdut Sayang Aku paling gak bisa Kali giniin kan gitu Terima kasih Kalau gini saya Sampai merasa Yang lucunya Kena ke kita Karena selama ini Gak ada yang kena Jadi Mereka minta Terus ternyata dikabulin Sama Tuhan Jadi malam itu Nyokap gue kayak denger Simfoni Sorga Dan tau pas Persis ini pasti dikabulin Akhirnya lahirnya gue Dan tiga yang lain Jadi kita berempat Lu harus dijanjiin gue doang Gue doang Nah itu tuh satu Dari sekian Alesan Nah di sepanjang Perjalanan Bokap gue walaupun dosen Sekolah Alkitab Dia tau Dia tuh pengen ngasih kesan Yang bener Kebenarannya adalah gini loh Jadi pendeta itu Panggilan itu dari Tuhan Bukan cita-cita Kalo panggilan Berkaitan sama visi Tuhan Kalo cita-cita Berbawa ambisi pribadi Ngerti gak lo Jadi dia pengennya Dia pengennya tuh Gue tau bener Kalaupun gue bakal jadi pendetawan Dia biar itu panggilan Tuhan Jadi dia gak pernah tuh Paksa-paksa gue Atau kasih kode-kode Suruh sekolah Alkitab Walaupun dia dosennya loh Padahal kan enak ya Gue bisa berangkatnya juga bareng Gak keluar duit ya kan Pulangnya bareng Kemungkinan besar beasiswa ya kan Karena kan dia dosennya Terus ngejainnya juga tugas dari dia Ngejainnya bareng Iya dosen teologi Tapi Dia tau Dia tuh pengen kasih Kebenaran ini Kalo jadi pendeta tuh Panggilan Tuhan Jadi pasti akan The momentnya Tuhan panggil lo Bener-bener Lama-lama Akhirnya jadi pendeta juga gitu loh Dan tuh perjalanan tuh Akhirnya ya tuh Dari dijanjiin Bakal jadi pendeta Sampai diizinkan Untuk berpertualang iman sendiri Pelayanan di gereja lah Anak gembala pasti rata-rata pelayanan lah Apapun jenisnya gitu Gue suka musik Gue suka art Dan dari sana ya Tapi gue juga suka teologi lumayan Maksudnya Alkitab tuh buat gue seru Tapi Tidak sampe Di tahun 2008 baru Semakin Semakin nix Setelah pertobatan gue lah Pertobatan gue Gue sengguh-sengguh sama Tuhan Dari sana Alkitab tuh jadi kayak Makin bikin gue tuh Semangat Dan pengen Apa yang gue baca Gue dapet Gue pengen kasih bagiin ke orang Nah dari sana 2009 Gue bikin Bible Study kecil Isinya temen-temen gue yang Gak pernah mau ikut Begitu-begituan Karena gue ajakin Dia bingung Karena Tuh mainnya orang normal kan gitu Biasanya ini orang ngajak yang aneh-aneh kan gitu Jadi gue ajakin Mereka ikut Ikut dari penasaran Karena yang ngajak gue gitu Jadi pada ngumpul Dari 4 orang Kita hampir 200an Kalau dikumpulin 3 setengah tahun kemudian Nah itu jadi Bible Study Tiap minggu gue ngajar Apa yang gue baca Gue dapet Gue ngajar Kebentuk Jadi Biasa kotbah Biasa apa 2010 Mulai ada gereja yang minta gue pelayanan Berapa retret Minta gue jadi pembicara Di 2012 Sempat bantuin satu gereja Di Kelapa Gading Selama setahun Jadi teaching pastor Jadi tiap minggu gue kotbah Bikin seri Setahun tuh Habis itu Di Dianggap ada yang bosen Karena gue terus yang kotbah Jadi Banyak yang ada yang bosen Dan itu Anak-anak majelis Jadi suaranya lumayan kenceng Jadi akhirnya mereka Cukup jadi keributan disana Karena Gembalanya belain gue Tapi anak majelis ini gak suka Dan orang tuanya juga pasti Kan terbawa juga gak suka Gue pikir gue bilang Pak saya dateng kesini Buat bantuin Bukan buat ngajak ribut Gue bilang udah gue cabut deh Gue balik lagi ke tempat bokap Bokap gue gembala tuh Nah disana Tiba-tiba gue direkrut lagi Diminta kali ini Bentang full time Yang pas digading Gue sambil gawe Itu tau berapa tuh berarti Itu 2000 Gue gawe dari Gue di Femina Group Dari 2009 Sampai 2014 Iya Book designer Gue designer buku Jadi sambil gawe Sambil pelayanan Sabtu minggunya Ajar Alkitab Terus mutusin buat full time Di bokap berarti Karena Gue bukan di bokap Gue full time di Gereja gue yang sekarang Di New Mind Femina tuh majalah perempuan itu ya kaya? Dia itu Lebih ke media sih ya Perusahaan media Karena isinya Bukan cuma majalah itu doang Ada 19 majalah Saturan di Kok bukan majalah popular aja kak? Atau playboy gitu Femina masih ada ga sih Dapetin di sona Udah gaada Oh dapetin di sona Gak, gak Gak mungkin gue jadi Kalau namanya jadi design grafis Gue sih katanya Kan dapetin duit halal kan Bener Lebih enak lagi ngedesainnya kan? Lebih makin sulit lah Bukan hanya ngapain Gue makin sulit lepas dari keterikatan gue Gue porn addict Dari Dari 4 SD 4 SD? 10 tahun Umur 10 Dari lo bayangin tuh Kalau gue keja disitu Makin parah gue Karena lepasnya kan susah Ya kan? Bener juga Akhirnya lo bisa lepas kak? Bisa lepas Gimana tuh kak? Ini anak-anak kantor sini kayak butuh Gimana lepasnya tuh? Lepasnya karena Gue belajar dari kisah Daud Daud itu kan jatoh Sampai sebat tuh Pastinya mustinya perang Tapi dia ga perang kan? Dia bangun sore Dia pikir Ah gue raja ngapain gue perang? Yang perang orang lain aja lah Dia bangun sore Ngeliat istri orang mandi kan? Cakep banget Bini siapa itu? Tanya bini siapa ya? Bininya itu Panglima perang lo tuh Yang lagi perang sekarang gantiin lo Kok dia ga pernah bilang Punya bini secakep itu? Mau lanjutin sama doi Dipanggil ke kisah naraja Ya lo tau sendiri lah kisahnya kan? Bunting Suaminya akhirnya dihukum mati Kasih surat suruh pindah ke paling depan Pindah ke paling depan Kalo lo lagi Pres awal lo masih mati langsung Jadi lo bayangin Isinya diambil Suaminya dibunuh Gara-gara apa? Gara-gara dia mustinya perang Daud Tapi ga perang Jadi gue dapati gini Kalo gue masih terus menolak untuk berperang Gue akan terus jatuh terus Jadi gue mulai berperang gini Berperang dalam artian gue Memperjuangkan sesuatu Gue mulai Mulai nginjil Mulai muridin orang Mulai mentoring orang Nah dari sana tuh Dari sana Yang tadinya punya terlalu banyak waktu untuk Ya kan ngebokep Jadi udah ga ada waktu lah Karena yang gue pake gue cari Gue belajar islamologi Gue belajar Agama-agama yang lain Gue nyari jembatan buat ceritain Yesus kan Dari waktu gue udah habis tuh Habis itu gue tidur Besok gawe Gitu terus udah ga ada waktu sama sekali Karena buat gue Porn itu biasanya diakses di momen Dimana lu mestinya gawe Tapi ga gawe Dan lagi sendiri gitu ya Ketika kita ga melakukan apa yang mestinya kita lakukan Kita akan segera melakukan apa yang mestinya ga Nanggap kan? Bagus tuh Jadi semuanya tuh disitu Jadi kalo lu lagi Kalo Tuhan suruh lu memuridkan nginjil Lu ga Lu akan lakuin yang lain Kalo manual ini kan kalo nonton Bagaimana itu tuh Dia udah ga ada rasa bersalah Jadi aku harus pake celan aja Terus dia jalan biasa aja Kalo kita kan Ada guilty nya Kita kan aja dipanggil Panjangin coba Lu pada harus dia tau Kalo misalkan dia kasih kerjaan banyak Dia tuh sayang sama kalian sebenernya Biar ga ada sempet buat maksiat ya Waktunya maksimal ya Slash perbudakan Slashnya Karewannya dipencur Tapi akhirnya lu bener-bener lepas 100% kak? Apa lu masih beberapa kali jatoh gitu? Strugglenya pasti masih ada Maksudnya jatoh ya masih bisa Cuman tinggal udah ga bisa Oh tinggal udah ga bisa Gue udah ga bisa nikmatin Ada yang udah bukan gue Maksudnya ngerti kan lu? Jadi itu yang gue sadari ketika gue udah bertobat sungguh-sungguh Sesuatu yang gue tadinya suka dan ga bisa lepas Pas gue cobain gue jabahin Ga bisa nikmatin gue Emang dulu kak sebagai porn addict Emang lu dulu kalo sehari-hari Bisa masturbasi berapa kali kak? Wah ga ngitung deh Ga ngitung Udah ga ngitung berarti udah banyak Luar angin itu Luar angin cuy Udah sering dia berarti itu Udah gak dengerin baik-baik Karena kantor WC suka kau sehari-hari Karena apaan lengket-lengket kan gitu Pokoknya gini Sampai di batas Pokoknya saya ga bisa ngacauin nih Sampai gue kalo merem Gue gini Gue doa kalo lagi pelayanan tuh gue takut merem Karena kalo gue merem ada ganteng muncul di mata gue Lu bayangin tuh Udah segitu konsum Penuh hati, otak Jadi kalo lagi mau pelayanan gue main drum ya Ndur di gereja ya tukang pukul Oh kudus jatuh Ya Rambun kan biasanya kalo ga tukang pukul orang tukang pukul drum Ini cuma ada perkusi Jadi gue main drum Wow Maria Ozawa Wow Gila gue pikir lu apa-apa Temen gue Gila Gila Segitu hancur tuh Jadi udah segitu konsumnya Jadi kalo gue merem tuh udah Gue bilang kayak gila Gue gak bakal bisa lepasnya Tapi ya tadi Gue temukan bahwa ketika Ada misalnya gini Gue ketemu temen gue nih Yang tertarik sama Yesus nih Gue ketol nih Gue pengen tau Dia misalnya agama Apa gue pelajaran agamanya Karena gue pengen bisa masuk Ceritain Yesus Nah kan tuh butuh waktu tuh Ngulik-ngulik agama orang ya Terus nyari-nyari jembatannya Nah disana akhirnya Ada momen dimana gue kayak sampe Gue terakhir liat bokep ke apa nih Oh Ah liat kan Lama nih Gue sampe kayak Ternyata bisa gitu loh Ternyata bisa gue berminggu-minggu tanpa bokep Dulu gue Abis retret tuh Oh itu biasa tuh penyakit tuh Biasanya tuh kan abis retret Biasanya kan sempet kuat tuh Iya berapi apa Dari pulang masih ada tiga hari Paling kuat seminggu lah Abis tuh balik lagi tuh Abis tuh udah parah lagi Jadi Buat gue itu prestasi tuh hampir tiga minggu loh gue Enggak Gue baru menyadari Gila eh Berarti bisa ternyata Nah Akhirnya gue dapetin tuh kuncinya disitu tuh Nggak kesaksiin gue di Youtube juga Gue tulis gitu Eh gue ngomongin itu juga Bahwa lu harus memperjuangkan sesuatu Biar lu gak Gak malah jadi Jadi bikin sesuatu yang Gak semestinya lu Harus punya purpose kali Mungkin dalam hidup Jangan cuma ngawang-ngawang Dan bukan hanya purpose personal ya Purposenya purpose ilahi Wow Kalau purpose personal Terlalu berat Gak ada bedanya maksudnya Ujung-ujungnya Zina juga bisa itu kak Kalau purpose personal doang Lu itu maksudnya Enggak gue udah nikah Enggak sebelumnya Bo tamatnya orang pernikahan Bener juga ya Tapi lu sesat juga loh sebenernya Enggak boleh begitu Maksudnya orang menghindari zina jadi nikah Enggak boleh begitu Ngan chat lu Ya kan orang punya jalan yang masing-masing Kenapa lu ngatur-ngatur Kalau atas Allah maksudnya Ini makanya gue mau nanya Kalau kak Chris yang ngomong Oke ada ya Jangan lu ngomong Lu juga penuh dosa Tapi kak emang nih Kalau kita ngomongin kayak tadi Menikah untuk Mengobati perjinahan gimana kak Kan lu ngurusin anak muda Gua tau pasti konflik anak muda sekarang mah Presentasi seks bebasnya tuh Lebih banyak dibanding dulu gitu kan Nah akhirnya kan banyak yang udah Seks di luar nikah gitu kan kak Terus akhirnya memutuskan untuk menikah gitu Nah sebenernya Mereka-mereka ini yang dulunya sudah sempet Dulu nikahnya Ini sebenernya pernikahannya tuh Diberkati gak sih? Diberkati tapi dia gak bisa ngeliat Maksudnya gak bisa menikmatinya Misalnya contoh-contoh gampang deh Lu udah ngapain aja sepas pacaran Terus malam pertama lu married ngapain? Bener Engkartu Jadi bisa inget doa sih kak? Kan Kanopoli Kamu inget jengga Kan lu udah ngasih siapa Semuanya Dan akhirnya Ya penghargaan terhadap seksnya juga jadi rendah Karena dari awal juga udah rendah Jadi akhirnya Seks itu alasan paling rendah untuk married Sebenernya menurut gue Paling lemah Kalo seks yang lu cari Seks doang yang lu dapet Kalo memang tujuannya adalah Lalu kita pengen legal aja Cuman buat legal doang Maksud gue Ujung-ujungnya cuman Kalo itu yang lu cari Ya itu doang yang lu dapet Maksudnya Kalo lu Tujuan dan tujuan ilahi Misalnya bener-bener untuk memuliakan Tuhan Lewat Bahkan pernikahan lu Ya di dalamnya ada seks Di dalamnya lu bisa punya anak Ada kebahagiaan Ada segala macem Tapi itu Semuanya bener-bener Cuman sampingan Utamanya kan pengen memuliakan Tuhan Gue gak pernah nyangka Bahkan pernikahan gue Bisa jadi Inspirasi buat banyak orang Maksudnya itu kan lebih tinggi Dari cuman sekedar married Gara-gara biar bisa Ngeseks gak tinggal Iya dong Kevin gue pikirannya Nikal untuk seks ya Enggak Oh gak ngul Jelas pasti Memang Tapi kan gue memang menahan Memang gue menahan Tapi ini hari pertama meledak nih Oh iya Dia bilang Dia bilang gini Aku mau nyantar hitung apa Enak aja Gue udah mau nih Gue udah mau Udah mau Udah jadi ideal Udah jadi ideal Iya udah jadi ideal Soalnya kan Saya memang belum Maksudnya belum pernah Sama pacar saya Sama siapapun juga belum sih Tapi maksudnya Ngejaga itu supaya spesial gue Percayalah itu Itu worth it Makanya Begitu gue denger dia Mau hitung apa Enak aja Hitung apa Bentar aja Aku pake tailor Akhirnya gue hitung apa Yang pertama Di mesin Iya Beres Tapi ngomong-ngomong ya Balik lagi Jangan lu Emang dia otaknya Emang jalan-jalan kesitu nih Maaf ya Gapapalah kan pertanyaan Namanya juga Karena kan tadi berarti kuliah Lulus tahun 2007 Itu jadi pendeta Berarti tahun Mulai Full time 2015 Sebelum full time berarti Mulai pelayanan Kan tadi Bible study 2009 Eh bertempat 2008 2009 Bible study 2010 Mereka otbah 2012 Sempat bantuin Satu gereja setahun Jadi teaching pastor nya Walaupun belum full time Masih ngantor kan 2015 baru mulai Sampai hari ini Berarti Pendapat gelar Pestar atau PDT itu Tahun berapa tuh? PDT itu 2018 Baru PDM Eh PDF 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 Lu lari display ke pendeta Sorry sorry Kan jadi pendepan Biar masih bisa di editif Pendepan Jadi Kalau Ya ini banyak orang Banyak yang gak tau juga Maksudnya gelar Kalau lu sekolah Kalau lu sekolah Misalnya sekolah alkitab Ini gelar lu di belakang Kalau di depan Kalau di depan itu berarti Di depan dari pelayanan Berarti itu jadi jam terbang dong Jadi ya kurang lebih seperti itu Siapa yang ngasih gelar ya kan? Di satu gereja Di sinoda dong Jadi gue di gereja Seti satu tempat Ini gue 3 tahun Gue gembala gue bilang Ada 2005 Eh 3 tahun tuh Dia bilang Kamu bisa tuh dimajuin ke PDTM Artinya dimasukin ke Ikut diklat Masukin sinoda Tujuannya apa sih Jadi punya gelar di depan Sederhana Buat tujuan pelayanan Kayak misalnya gini Gue gak boleh berkatin pernikahan Kalau gue bukan pendeta Gue gak boleh baptis orang Kalau gue bukan pendeta Padahal gue muridin orang banyak Gue menangin buat Yesus Dari tadinya gak percaya Yesus Nah gue pengen Orang itu pasti pengen dibaptis sama gue dong Cuman kalau gue bukan pendeta gak bisa Gak boleh Itu yang di depan Itu yang di depan Makanya di depan kita dapet dari pelayanan 3 tahun 3 tahun Terus direkomendasi sama gembala Di sinoda baru ikut diklat Dapet si PDM Nanti maju lagi Sekitar 2 tahun 3 tahun lagi ke depan Baru Maju lagi diklat Buat PDP Ada lagi di atas Baru terakhir baru PDT Yang habis itu 4 tahun lagi Sebenernya panjang ya Tapi kan orang ngecapnya kayak Gampang ya jadi pendeta Tapi itu coandre apa coandre? Coandre nyuap coandre kan Itu nyokoknya berapa sih kok? Nyuap anaknya Anaknya nyuap Dia nyuap anaknya Nyuap pengen punya PDT gitu Gak usah Gak usah Gak apa juga Mau berkatin siapa Gak pengen aja Tapi yang gue salut adalah Kenapa masih ngambil S2 Karena emang gak cukup bekal Sepanjang gitu Gak jadi sepanjang tahun lalu Tiap tahun kan gereja punya tema besar ya Tema besar gereja kami tuh lagi stewardship Pengelolaan Jadi gue kan dipercaya jadi teaching pastor Pendeta pengajaran itu Bagian pengajaran dari 2015 Dan denger kata stewardship itu Gue bertanya dalam hati gue Selama ini berarti kepercayaan besar ini Gue ini mengelolanya bener apa gak sih? Maksud gue Jadi gue gak rasa ada tanggung jawab Lebih untuk gue Lebih ngulik lagi gitu Dalam artian Lebih masuk lagi Yang lebih resmi lah gitu Ya gini gak sekolah bukan berarti gak belajar kan Iya Cuman gak kalo sekolah lebih terstruktur belajarnya Iya Tapi apakah Nah sambil Sambil ini lagi Tuhan percayain gue awal tahun lalu Aku dan gue dan istri gue dipercayain satu anak lagi Jadi pas awal tahun itu Istri gue Positif Tapi bukan covid Iya baru mau omong Nah itu dari situ gue terus kayak Wow Berarti gue At the end of the year Gue bakal Sekitar oktoberan Berarti anak gue bakal lahir Yang ketiga Nah Sekuliah itu salah satu cara Selain untuk bertanggung jawab secara tadi ya Stewardship adalah Gue pengen bisa gini Gue belajar Bahwa anak itu Umur 1-3 itu sangat penting Untuk orang tuanya tuh hadir dua-duanya Di dalam hidupnya Ya kan cuman kan bokap kan umumnya kan sibuk Pegi pelayanan Misalnya contoh deh Gue pengen Gue bisa banyak di Jakarta lah Bareng anak gue Nah gimana caranya Kuliah lah Kuliahnya gini Pelayanan kan gak ada remnya bro Orang minta terus Mesti terbang kemari Kemane Ya kan Kesitu Kemana Kan jauh-jauh Gak ada remnya Nolaknya gimana Gak enak kan Nah kalau ada kuliah kan enak Aduh sorry saya gak bisa Besok saya ada kelas Ini enak ya Jadi alesannya jadi Bisa ambil tata boga juga Ada urusan sama tugas gue Jadi teaching peser Tapi menurut lu Seberapa penting Pendeta itu harus Punya sarjana Teologi Karena banyak pendeta-pendeta makin ngaur Menginterpretasikan Apa karena itu? Apa karena tidak melakukan Apa namanya? Sekolah itu Pendeta formal Ya minimal etika Kristennya Gak beres lah belajarnya Itu kan yang tadi gue bilang Gak masuk etika Yang kayak gitu-gitu Ya contoh dari mana gampangnya Kita yang awam aja Ngeliatnya cringe bro Apalagi yang paham Ngerti gak lo? Langsung kayak Wah apaan pendeta apaan Langsung gitu dong Pasti plot Ya penting gak sekolah Ya penting lah Semua jurusan penting Apalagi kalau gini Kalau gue dari awal tau gue Bakal jadi pendeta Karena kan gue gak mau ya Walaupun bokap gue Maksudnya Diserahin ke Tuhan Jadi pendeta Kan bukan berarti gue mau kan Gue juga punya impian dong Gue juga punya ketertarikan sendiri Gue pengen jadi anak band Gue pengen Jadi desainer grafis kan gitu Tapi ya tadi Pada akhirnya Kan Tuhan Gue kan bukan punya gue Gue punyanya Tuhan Ada keinginan Tuhan Dalam diri gue Itu untuk jadi pendeta tadi Kalau gue tau dari awal Bakal jadi pendeta Ya gue kuliah Teologi lah Ngapain gue kuliah DKAV Bergadang-bergadang Sampai tipus Ngapain Bokeh lo maksudnya Sekali bikin proyek kan Ngepring Nanti kalau gitu pendapat lo Terkait dengan pendeta-pendeta Yang mungkin tidak pernah Sekolah teologi terus Mengajar dan Menginterpretasikan Sebuah Kisah dan Alkitab ini Gimana kok? Selama dia bener-bener ngulik Dan bertanggung jawab Gak apa-apa Bertanggung jawab dalam arti gini loh Sorry ya Kenyataan bahwa sekarang Terlalu mudah untuk orang Jadi tiba-tiba Terkenal Terus jadi diundang Karena terkenal gitu kan Bertanggung jawab tuh gini Misalnya lo berani posting Artinya lo berani Berani Jawabin lah Kalau ada orang nanya Mempertanyakan postingan lo gitu Cuman banyak kan gitu Demannya posting Demannya viral Posting DM Gak dibalas Tinggal ya Akhirnya ke gue Nyampurnya Karena dia tau gue pasti jawab Nah kalau gue di social media Gue pake itu untuk pelayanan Kan ada orang yang pake social media Buat promosi pelayanan Biar pelayanannya naik Oh iya Lu punya jualan Biar jualannya naik Lu pake social media Emang pelayanannya jualan Gak Contoh Oh contoh Lu punya jualan Lu masuk social media buat Promote biar orang banyak tau Nah banyak orang yang kayak gitu Dia punya pelayanan Dan biar dia masuk social media Buat promosi pelayanan Nah kalau gue kebalik Social media itu pelayanan gue Jadi gue disitu balesin DM orang Kayak gini pertanyaan-pertanyaan lo tuh Udah biasa gue jawab Sehari tuh bisa 30-40 orang bro Wow 30-40 orang do Lu jawabin tuh kan semuanya Gue jawabin Gue jawabin Kalau dicacat panjang gitu Lu bales-balesan terus Gue pake voice note Gue jawabin Oh pake voice note Gue jawabin Ada yang lain Banyak yang akhirnya Bisa ngundang gue gara-gara gue jawabin DM Karena followersnya gak dikit dong 200 ribu Lu kalah Lu influencer yang gagal berarti Gak ada yang ngomongin Dari tadi gue influencer Gak ada Lu sendiri Gue gak ngomong apa-apa Beliau 200 ribu Kalau gue jadi beliau ya Mungkin mulai tergoda nih 200 ribu kayaknya red cut sih bisa Ini KKR gak mau placement di saya nih KKR A KKR B Lu bisa dateng ke gereja-gereja Diiringin sama TNI Kan juga keren juga Maksudnya Dijaga, dikawal biar penting Katanya nyawa Katanya nyawa di tangan tua Tapi takut Wah Salah sinyal kirimnya jadi Yang disinyal dikirim ke orang Kan jadi beda ya Mungkin karena ke Kristoni Sekolah Jadi tau etika-etika itu Dari dulu nah gini Enaknya Puji Tuhan yang punya bokap Pendeta Pengajar juga kan Dosen Gue banyak belajar Nilai-nilai pelayanan dari beliau Gue gak tau Gue tau Gue tau yang tadi itu gak etis Dari mana dari dia Dia tuh ngasih tau gini loh Pelayanan itu Pelayanan itu tentang Memberi hidup Bukan mencari hidup Merti gak? Jadi lu gak nyari duit dari pelayanan Enggak Tapi lu bisa hidup dari pelayanan Dan ini yang kita bakal obrolin dong Ini yang kita lagi obrolin sekarang Iya dong Bisa Bisa hidup dari pelayanan Bisa Tapi kita gak nyari duit dari pelayanan Enggak Beda ya Memberi hidup bukan mencari hidup Dia selalu bilang gitu Jadi kalo udah mulai mencari Nyari kayak gitu Jadi udah gak etis larinya Ya gue tau dari dia Ya kan puji Tuhan ada dia Yang dampingin gue Terus kasihin naik pelayanan Harus tulus Misalnya contoh gini Ada yang ngundang gereja kecil Lu udah ambil nih Gereja kecil lah artian ya Lu tau ya Maksudnya yang Tiba-tiba ada gereja yang ribuan Yang lu tau kalo Skotbahnya dapet berapet Terus lu tiba-tiba Batalin yang ini Tuker sama yang ono Ini udah isu umum ya sebenernya Ini umum Ini umum Dan bokap gue bilang gak boleh Harus yang pertama dulu ya Harus yang paling gede bayarnya Yang pertama lo iain Tanggung jawab lo sama Tuhan Kayak gimana Maksudnya lo dapet duit Tapi buat apa Lo proles seluruh dunia Akhirnya lo kehilangan jiwa lo Tanggung jawab sama Tuhan Ini gimana Berarti lo nyari duit dong selamanya Tapi kalo di etika Kristen Akhirnya dia ngomong Etika Karena aku suka begitu Soalnya aku sendiri Aku suka diraja wali Tapi bayaran itu Jadi aku gak tau Mereka merasa Enggak aku hidup Salah itu Iya thank you Enggak kalo di pelajaran etika Kristen tadi Misalnya nih ada mega church ngundang Tapi gak ada transfer transfer tuh Ada etikan lagi nya gak? Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Boleh gak? Karena kita Karena kita gak pernah Minimal gue deh Gue i'm not in it for the money Jadi buat gue kalo lo kasih puji Tuhan Kalo gak yaudah gak apa-apa Kalo lo lupa bukan urusan gue Bahkan di gereja gede sekalipun gak? Iya gak ada masalah Buat gue kalo lo lupa anggap nih Lo lupa Atau lo gak ngasih deh Bisa gak ada yang gak ngasih? Ada Yang gede-gede gak? Ada Yang mega church gitu ya? Lumayan gede Masuk kategori gede Dan lo kalo diundang lagi lo mau datang gak gak? Ya gak masalah Gak masalah Cuman gue udah siap-siap bawa angkos aja Cuman kayaknya ada jadwal kuliah Gak ada urusan Sumpah loh kak Oh mungkin karena Gue pernah Buat gue tuh masalah etika juga Kalo ngundang pendeta juga penting juga Sadari bahwa pendeta juga perlu duit lah Iya Kita kan punya anak Punya keluarga Pastilah Misalnya contoh gini Kalo gue dari awal Orang bilang Tapi kita gak bisa kasih Karena kita gereja Gereja yang cukup susah Secara finansial Kalo fair-fairan dari awal Gue kan bilang Oh yaudah gak apa-apa Emang I'm not in it for the money juga Kalo emang gue bisa pelayanan Gue tempat lo Gue pasti pelayanan tempat lo Cuman ada satu waktu Bukan satu kesikan banyak lah Ada yang bener-bener Kayak gue diundang retret nih Tiga hari dua malam Lima sesi Lima sesi Pas mau balik Jadi gue pas detik itu tuh Gue lupa Salah di gue juga sih Maksudnya gue selalu Apa ya gue percaya kalo Biasanya umumnya kita pasti dikasih ya Ngerti ya Jadi gue pikir Pas berangkat tuh gue lupa bawa Ini ya Bawa duit Bawa duit lebihan gue lupa Tau gak lo Gue lupa kayak Aduh Gue pikir pasti Beli bensin Tapi entah dapet lah Mimikir gitu tuh Yang penting berangkat dulu Nyampe sono Udah nyampe sono tuh Bensin gue udah tiris Pas dikasih Ada dalam Kayak Gudi bag itu lah bentuknya Gue berakabrik kan Gue berakabrik Pas turun Emang gue gak nyeri duit Kalo nyeri duit kan langsung dari awal Langsung pengen tau Gue pas turun Bensin gue udah mau habis kan Gue beli bensin Berhenti tempat bensin kan Gue obrakabrik doang Karena kan gue gak bawa duit bensin Yang tadi gue bilang Gue tarik-tarik Kaos kan Kaos oke Gak apaan ini bagus Sampai bawahnya Kalo yang karton tuh Bawahnya kan Ada kartonnya Sampai baginya Bukan juga Gue bilang gini Beli bensin gak bisa bawa kaos Masa gue mesti jual kaos dulu Ini kaos baru Ini tulisannya Yesus kan mati Jarang yang Kristen disitu Maksudnya di puncak daerah sana kan Iya Mas gue Kaos gak bisa beli bensin Nanggep ya mas gue Iya Tapi kalo lu bilang dari awal gak bisa Gue akan Gini Gue pun kalo kotba disana Selalu gue balikin duitnya Karena gue tau mereka struggle Gue tau Temen deket gue Cuman pas lagi retret kan Gue juga Kasih tau deh Mas gue Kasih tau deh kalo Gue gak mikir lu 3 hari Lu ambil 3 hari gue Dari istri gue Dan anak-anak gue Untuk lu kasih kaos Bocah ini lah Bahasa Yunani tuh Bahasa klepah gading Gak aci lah Nah itu buat gue lebih kesana sih Makanya yang kadang Kalo ngomongin gini Pendeta perlu duit Ya perlu lah Namanya gue manusia Sebenernya pendeta pekerjaan lu kan Jadi pekerjaan gue sekarang Sebelumnya kan gak Sebelumnya gue kerjanya Semina Ya kan gue nyari duit disitu Terus gue pelayanan Jadi gue gak terlalu peduli Ketika gue mulai full time Ini salah satu yang bikin gue Dari dulu banyak Sebenernya tawaran full time tuh banyak Cuman gue gak ambil Karena gue gak mau nyari duit Dari pelayanan Bokap gue selalu bilang gitu Gak boleh kita nyari duit Dari pelayanan Kita nih hamba Tuhan Bukan hamba uang Dia bilang kayak gitu Kalo lu nyari duit dari pelayanan Lu jadi hamba uang Uang yang ngendalin lu berarti Pelayanan itu dikendalin sama duit Yang tadi yang mana Lebih banyak ngasihnya Itu yang gue dahuluin Dapet yang kecil Tiba-tiba yang gede minta Yang ini aduh Sorry saya ada kebutuhan mendadak Apa? Pailator Kebutuhan mendadaknya Mesti bayar Cicilan ya kan Gak etis dong Nah itu yang bokap gue selalu ajarin Nah Itu yang membuat Apa Gue jadi Gue Gue terus Nah bokap gue sampe akhir hayatnya pun Juga masih ngajar di sekolah Alkitab Kenapa? Karena itu dia nyari duitnya dari sana Dari dayar sebagai dosen Gajinya disitu Biar dia gak terikat sama duit Ketika dia pelayanan Ngeting lu Jadi mau du gereja gede, gereja kecil Dikasih atau enggak Enggak ngaruh Nah itu Yang bikin gue jadi gak Hesitate untuk full time Adalah gue gak mau nyari duit dari pelayanan Kalau gue lepas kerjaan gue Berarti gue Hidupnya dari pelayanan nih Gue gak suka tuh Predikat itu gitu loh Seolah nyari duit dari pelayanan Padahal Enggak Kalau emang Tuhan panggil untuk full time Tapi kalau full time kenapa kak? Ya karena dia minta gue full time Minta Pastor gue minta full time Terus Dia apa Aci adil gitu ya Karena gini gue digaji Di kantor segini Karena dia keluarin gue dari kantor Dia gaji gue persis sama di kantor Iya dong Itu kan fair dong Kan gue diambil dari sana Gitu loh Jadi Nah dari sana Perjalanan iman deh tuh Kedepannya Nah gue tuh Lucu pas gue bilang Gue tuh mikir gitu Gue tuh gak mau sebenernya gini-gini Nah lucu Tuhan tuh Apa ya Tuhan tuh personal ya Gue percaya Dia kasih impresi dalam hati gue Kenapa lu takut ya full time Takut nanti mesti nyari duit dari pelayanan Gue bilang Ya dalam hati gue iya sih Gini Pas zaman dulu kerja di kantor Emang yang mikirin gaji lu sih apa? Lu atau Boss lu? Terus gue bilang Ya boss gue sih Kalau kantor lagi susah Perusahaan lagi susah kan Yang mood pusing gaji lu kan dia Bukan lu Iya sih Gue bilang Yaudah terus kenapa lu bingung? Bagian lu pelayanan Bagian gue cukupin lu Kenapa lu pusingin bagian gue? Dia kasih impresi gitu di hati gue Dan gue bilang Ya juga Ngapain gue puyeng? Ngapain gue takut? Nah akhirnya gue melangkai iman tuh Sejak itu Ya puji Tuhan sampe hari ini gak ada tuh Maksudnya Kita gak Gue gak pernah nanya duit dari pelayanan Jadi gue gak pernah terlalu peduli Mau dapatnya berapa Dapat gak dapat Udah gak terlalu medres buat gue Karena udah kebentuk dari awal Bokap gue ngajarin gitu Terus gue sambil gawe kan Jadi gue biasa nyari duit Bukan dari situ Nah sekarang gue Puji Tuhan Udah sampe di level Gue gak nyari duit Gak nyari duit Duit yang nyari gue Lu harusnya ngomongin itu kekepin Lu? Dia nyari duit dari pelayanan Tapi kan bapak lu juga peleta Kok gak begitu outputnya? Bapak gue memang Cina ya Bapak gue gak mau nanggur Lu ngomong lainnya Kemarin bilang sama kawan Kita gak harus capek Masa ya gak ada duitnya Lu gimana semarangan Kalau tadi mau bayar Gue bilang ngapain Ngapain gue bayar-bayar? Gue bilang Ngapain gue bayar murah gue? Orang yang malah Biar gue terima Tapi ngomong-ngomong soal etika lagi Kita balik ke yang tadi lagi Etika Di mimba sekarang mungkin ya Terima di streaming ya Mimba ini Kalau misalnya kita ngomong etika di mimba Apa ada batasan-batasan ya? Karena kemarin Sempet Tadi lu bilang juga Sempet rame Politik-politik itu Itu gede banget tuh kemarin Itu yang lagi rame ya Yang rame yang gue tau kan dikirim sama anak-anak juga Kebetulan menderita gue juga kenal Ya temen lah Gak sebenernya kenal baik lah Gue cuman Gue berusaha untuk saling mengenal sama hamba Tuhan Menghindari persaingan Ya kan Persaingan itu Ada sedikit banyak Cuman itu ada karena kita tuh saling Gak terlalu kenal satu sama lain Jadi mencurigai motivasi dan segala macem Ya gini Motif hati kan urusan orang ya Yang paling penting lu jaga motivasi Lu jaga motivasi lu sendiri Dan lu saling memotivasi orang lain untuk pelayanan yang bener kan gitu Ya jadi gue dapet tuh video dari dia Nah kalo dari dia gue liat sebenernya itu maksudnya bercanda sebenernya Itu yang gue tangkap Maksudnya bercanda Cuman karena crowdnya itu Responnya positif Rame kan Dia kepancing untuk bercanda lebih jauh Jadi akhirnya mendeskreditkan 0-1 kok Jadi kejauhan Jadi kejauhan kalo gue liat sih Ya kan awalnya sebenernya buat gue Dia Bikin depannya itu aja udah lucu sebenernya Iya Sampai itu udah stop gitu ya Sebenernya abis itu dia tinggal tambahin nomor satu udah selesai Iya udah beres Cuman karena Ya lu gimana sih kalo lu lagi ngomong Ya lu kalo punya temen stand up comedian pasti ngerti lah Iya Kalo crowdnya makin ini kan lu jadi kefield Akhirnya lu kepancing untuk bercanda lebih jauh Kalo buat gue itu jadi kelewatan larinya Ya kan dan kita tinggal di Jakarta kan Kalo bercanda kan ga boleh kelewatan bro Muternya jauh Bener juga Jadi mulai gue liat tuh lebih kesel banget ya Jadi tuh dikelewat kalo gue liat sih Di luar dari itu dia ga ada maksud buat politik gue rasa Gue yakin malah bukan gue rasanya gue yakin Karena mimbar ya bukan buat itu Karena secara formula itu kan rule of three Tap-tap-ger itu dok Tap-tap-ger Itu Cuman dia tap-tap-geretap Belakangnya ga bisa tap-tap Jadinya panjang kalo akhirnya ga usah Itu jadi blunder lah ini Tapi apakah memang menjadikan mimbar itu sebagai alat promosi untuk kampanye dan segalanya itu Ga etis Itu masuknya etika Kristen tadi ga etis Kalo ngomongin legal ya Politik Harusnya bahkan pendeta seolah di masalah etika Kristen dia bilang pendeta harusnya off politics Harusnya Tapi mungkin ada sinode tertentu yang mengizinkan Kan tiap gereja punya rumah tangga Peraturan rumah tangga sendiri Tapi kita ga bisa memisahkan Ada pendeta yang juga jadi politikus ada juga Ada sih Kita ga bisa menisahkan agama dengan politik dong Maksudnya Oh ya bisa harus bisa dong Gimana caranya Tapi keputusan keagamaan juga diputusan berdasarkan politik juga kan Harusnya sih ga Misalnya gini Dari dulu Indonesia ga pernah punya presiden yang Kristen Terus apakah karena lu Kristen lu harus pilih salah satu yang calon tertentu Kan engga Ya terserah lu mau pilih yang mana Ide nya gitu aja Kalaupun ada calon yang Kristen nih Apakah yang Kristen mesti milih yang Kristen Calon yang Kristen Kan engga Terserah dong Tapi kan contoh kalo misalnya kita ngomong pembangunan ya Pembangunan rumah ibadah Itu kan juga politik lagi kan baliknya Tiap calon juga punya gimmicknya sendiri Tiga-tiganya kan menunjukkan bahwa mereka cukup deket sama gereja juga Ah iya betul sih Iya dong Anis aja deket lu Anis loh Iya betul Oh deket Semuanya deket kok Semuanya ada foto sama pendeta kan Wah? Saya ga nyangka kesana nih itu ya Itu ngkolo Bukan Ada namanya itu lah Tapi buat gue tadi Kalau secara etika Kristen emang ga etis Maksudnya itu kan bikin jadi gini Orang yang nge-giring jemaat milih Iya Itu kan jadi Itu kan namanya cara yang salah Orang kan militer tadi ya Maksudnya Ada Dari dulu kan namanya luber ya Langsung umum bebas rahasia Wah tuh jadul banget tuh Iya jadi Ketika orang sekarang nanya sama gue Kan banyak nanya nih Jadi kalo pemerintah pilih yang mana nih Gue ga kasih tau Kan R nya rahasia bre Iya bener Iya dong Kalo ga apa bedanya gue dajarin dari luber-luber-luber Iya dong Luber judi Dan jadi Terserah orang Dan itu hak orang Jadi buat gue pake mimbar untuk mengarahkan gue nih Gue kenapa ga pengen kasih tau bahwa gue pilih yang mana Gue takutnya orang jadi milih Gara-gara gue milih itu Betul Dan Padahal pilihan gue bisa salah Betul Iya iya betul Masih manusia biasa yang pasti bisa salah juga Gak nanya ini kok Apakah Tuhan Kan biasa Pada jago nubuatan Nih Kalo nanya Tuhan Pilihannya gini Kalo Tuhan pengen kita pilih seseorang yang spesifik Dia akan kasih tau Kalo dia diem berarti suruh pilih sendiri Dan hasilnya diem Diem Tapi harusnya kalo dia suruh Kayaknya pas jaman gue mau kuliah dulu Ambil jurusan apa dia diem Artinya suruh pilih sendiri Lagi ini Penting banget sih Christop nanya jurusan sama gue Bawa sejauh ada orang yang mau pake baju merah apa biru aja Di hari itu danya Tuhan bro Ya pasti kan diem Tuhan Kata Tuhan lo apa sih pilih aja yang mana baju mana kayak Jadi pilihannya gitu Dia pasti akan nomenya mana dia diem Kalo kita bisa milih yang mana aja Dan yang kali ini dia diem Gak dia ngomong Oh pilih ini yang ini akan Kayak engga Tiga-tiganya nampaknya cukup Cukup supportif sama gereja Cukup supportif sama orang Kristen Minimal keliatannya Cuman kan kalo udah naik kan Pasti orang akan Tuntutannya tinggi Cuman itulah kalo dari gereja udah mulai berpolitik gitu Jadi agak sulit Kayak temen gue misalnya Dia kan masuk politik Nah bapaknya pendeta jadi mesti support anaknya dong Iya Iya dong Orang ngeliatnya Oh kok pendetanya jadi politik Ya anaknya politik Maksudnya anak lu jadi Gini Gue anak gue jadi rapper aja Gue kan masuk dunia itu Gue kan support anak gue Gue kan mulai pake calonan yang bagi ya kan Udah mulai ganti sepatu Pake talon pinyo udah mulai miri ya kan Maksud gue Gue support anak gue Sesederhana itu Coba bisa gak sih lu liat Jangan kayak dikit-dikit Oh ini pendeta jadi main politik Enggak Itu anaknya masuk politik Itu kan bentuk supportnya dia Anaknya Itu aja dulu deh yang kita liat lah Tapi luar dari itu gak etis Bimbar dipake buat Ngegiring orang Milih ini atau milih itu Enggak Tapi kalo yang gue liat kemarin bercanda sih Cuma kelewat aja Tap-tap ger Tap lagi Ya jadi kentang ya Jadi kayak Iya Dia dapet Tangan Adap Tapi dia juga kurang lucu Lucu lah Sebenernya lumayan ger sih Lucu itu ger itu Masa? Ger itu Gue gak sih Udah 0-2 0-1 Cuma jadi blunder gara-gara ditapain lagi Dia banti disitu sebenernya udah cukup itu 0-1 Lu ketawa Enggak deh Gak apa-apa Udah beras itu Gak ada masalah apa-apa Cuma kan jadi panjang Kenapa lu emang gak suka manis? Enggak Saya suka dia King of Rhetorica Bagus Bagus Saya mendukung semua Pastelan Kalo bisa tiga ini jadi presiden aja Bisa gak selesai Ada Amin sodara Ada Amin? Gak tau ada Amin? Ada lah Iya bener Gak apa-apa lah Iya ada juga gak apa-apa Emang ada masalah emang sama Amin? Gue? Enggak Kita berarti sekarang masuk ke Luber Gimana sih Gue 0-2 sebenernya Malah nih panjang Gini sama dia Kita masuk ke segmen Namanya Kedong-dong Tanya dong Malu sebenernya gue Gue aja denger Duli Tanya dong Jadi kita tadi Sompat-ompat di Instagram Kita akan ngobrol sama Kak Chris Ini kira-kira pertanyaan apa Dari mereka Ada satu pertanyaan Yang sudah dikurasi Dari satu pertanyaan Jadi pertanyaan cuma satu Karena si Sena di DM Dia tau gue bisa di DM Dia pertanyaan adalah Apakah kita harus menjauhi Orang-orang yang jelas-jelas Hidupnya Di luar nilai-nilai Kristus Harus itu Mas mana Bukan mas Yang gue tau bukan harusnya Dijangkau ya Nah gimana tuh Salah lu kak Di gereja gak boleh ada orang dosa Ngedosa kita kan Yang kita hadapkan seperti itu kan Ketika ada orang Katakan-kata pelayan mimar Kita baru sebarang Kita di RC aja ada albintosa Gak ada albintosa 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 Ada dosa meter ya Udah merah kayaknya ini ya Keluar Masih udah gak boleh pelayanan disana lagi Udah pikir Aku pikir udah nyala ya Sergen nih Karena kemarin kita Kita ngobrol juga sama Yeshua Yeshua Abraham Masalah ini Jadi kita Melihat Di luar sana ada juga Beberapa pelayan Tuhan Yang pelayanan mimbar Kacang-aranya Kalau dia narkoba Mungkin ya Dia mungkin Ya ditahan dulu gitu Gak di cut Tapi kalau misalkan dia gay Itu pasti di cut Biasanya Tapi kenapa Maksudnya itu kan double standard kan Double standard Kenapa harus Sedangkan Yang tadi Kak Kris bilang aja Bukan harusnya dijangkau ya Kalau misalkan dia emang kenapa Bukan harusnya kita tetep lihara dia Dan kita Bina dia dengan Yang jalan yang lebih baik Sebetulnya kan Kenapa malah di cut Buat gue Kalau Gini Semua orang struggling Sama dosanya masing-masing Jenisnya kan lain-lain Ya buat Gue yang gue struggle Dari dulu adalah Lust Sama pride Hawa nafsu Sama kesombongan Dua itu Dan bagi temen gue yang lain Mungkin Same sex attraction Ya dong Tapi semuanya sama-sama dosa kan Yang harus diperangi terus Sampai lo mati Maksudnya tadi gue bilang Gue struggle sama dosa Ya kan Hawa nafsu Ya kan Masih ada gak? Hasrat itu masih ada Cuma gak perlu gue ikutin Sekaling gue ikutin Makin susah berhentinya tuh Gue kasih makan lah Si dagingnya tambah kuat dia Kan gitu Mendingan gak usah dikasih makan Diabaikan aja gitu Nah Harusnya ada ruang buat Gini kalau ada ruang bagi pendeta Yang masih struggle Atau misalnya WL ya Worship leader yang struggling dengan pride Atau pendeta yang struggle sama lust Harusnya ada ruang buat Temen pelayanan yang Masih struggle sama SSA Same sex attraction Atau wrong sex attraction Kalau gak ada ruang buat dia Berarti gak adil Itu ide Tapi gini Kalau bicara tentang ini Kalau di gereja kami Kalau mau pelayanan itu Harus dibaptis dulu Kenapa? Karena baptisan itu Tanda pertobatan Itu public declaration Bahwa gue Mau ikut Tuhan Gue gak mau hidup dalam dosa lagi Gue mau bener-bener nih Buat dia Walaupun jatuh masih bisa Tapi hidup kan udah gak bisa Yang tadi Ya kita ngobrol di awal Bahkan sebelum kita Tapping ini Dan Buat gue gini Kalau orang masih Kenapa sih mesti baptis Atau mesti bertobat dulu Dipastikan Baru boleh pelayanan Karena gini Kalau dia Belum bertobat Udah pelayanan Dia akan mengira Pelayanannya itu Yang bikin dia selamat Ngerti gak? Itu kan pikiran yang salah Lu gak selamat Gara-gara lu pelayanan Lu pelayanan Karena lu udah diselamatkan Ngerti gak? Karena lu udah dipastikan Keselamatannya Lu bersyukur Lu jadi rindu Tuhan Apa yang bisa gue lakukan Untuk ke rakyat Lu udah masukin gue Di kerajaan sorga Di keluarga Keluarganya Tuhan Gue yang gak layak Dan gue pengen Apa ya? Gue bisa balas apa? Nah itu kan yang bikin kita pelayanan Nah kalau orang belum bertobat Dia akan pikir Pelayanan tuh balance Senen sampai Jumat lu bikin dosa Sabtu Minggu lu pelayanan jadi BEP gitu Break even point Jadi kayak bayar dosanya Cuci dosa gitu Lu gelapin dana Korupsi Abis itu lu gereja Cuci duit Lu nyumbang Sosistemnya diganti Karena apa? Karena dia mengira Pelayanannya Yang bisa bikin dia selamat Sebenernya gak Jadi kalau Pelayanan lu masih harus Dalam lagi dalam pertobatan Bukan berarti gak bisa bikin dosa Masih bisa Cuma beda Hidup dalam dosa Sama jatuh dalam dosa Kan dua makhluk yang berbeda Semua kita masih bisa jatuh Masih Cuma habis jatuh berdiri lagi Sebenernya namanya dosa tuh Tapi kalau dia masih Mempertahankan dosanya Misalnya contoh ya Yang paling spesifik Misalnya kayak tadi lu ngomong tentang LGBT yang struggling dengan itu ya Jadi dia misalnya kayak Oh gue gak mau putusin cowok gue Nah dia cowok padahal kan Ngerti gak lu? Ya gak bisa Lu gak bisa pelayanan lah Ya dong berarti Lu kan masih hidup dalam dosa kan Nah itu Kecuali dia mau dibina ya Kalau lu mau memerangi dosa lu Ya lu minimal dari apa Lu tadi jadian lu punya pacar Udah 3 tahun atau 7 tahun Lu putusin Ya walaupun masih ada Hasrat itu masih ada Tapi lu terus lawan Nah lu bisa pelayanan Pelayanan tuh ruang Buat orang-orang yang berjuang Ngelawan dosanya masing-masing Bersama dengan Tuhan Dan bersama dengan yang lain Ngerti gak lu? Itu Berarti harusnya dia memang nyamperin bahwa Kalau memang dia punya Inisiatif untuk berubah Ya dia samperin Orang gereja dan ngomong bahwa Gue memang salah Gue gak rasa salah Walaupun gue struggle dengan Sam sex attraction Dan misalnya dia gak ngaku Tapi ke gap misalnya Tapi gue ngelawan Ya kayak lu juga masih struggle sama pride kan Misalnya gitu kan Ya misalnya Lu ngelawan dong Lu masih struggle sama lust kan Lu ngelawan kan Ya gue juga struggle sama SSA Dan gue ngelawan Gitu loh Nah Kecuali dia mempertahankan gitu Enggak gue gak mau putusin cowok gue Ya harus Berhenti pelayanan lah Bener-bener Gak ada orang yang mestinya Lagi hidup dalam dosa dan pelayanan Dia akan mengira sekali lagi Pelayanannya yang bikin dia bisa selamat Kagak Tuhan gak perlu pelayanan kita Asal dia ngomong begitu Gak sambil gana cowoknya ya Enggak gue mau ngelawan pokoknya Ya itu udah ngelawan Biasanya tuh kalau gak Kalau gak LGBT Selingkuh pas itu Yang Ya harus tinggalin selingkuhannya lah Iya Kalau kayaknya begitu Betul-betul Kalau selingkuhannya satu gereja Ya harus tinggalin selingkuhannya Bukan tinggalin gerejanya Saya mau danya nih Apakah ada perbedaan Perbedaan value dosa Value dosa Jadi gini Beban dosa beratnya Beban dosa Karena kalau misalkan gue Ngelayan tuh kayak Kenapa Orang selingkuh tuh kayak pendosa banget Dimata lo orang yang gay Sedangkan lo berbohong Dan lo masih nonton bokep Dan lo masih ngomongin orang Gitu-gitu kan juga sebenarnya Kalau gue mikirnya Anggaplah dosa tuh poin ya Lo ada poin satu Ada poin satu Nah ini perbedaan Apakah ada yang membedakan secara Secara mungkin Kekristenan ya Apakah ada pembeda di Dosa besar atau dosa kecil ya Ah dosa besar atau dosa kecil Yang gue tau Harganya sama Buat nebusnya Berarti mereka gak lebih baik kan Dari Yesus Yang bisa menebus dosa Kan cuma dari Yesus Jadi gede atau kecilnya Gak matters Berarti sebenarnya gak ada gede kecil Karena Karena requires Christ To die on the cross Berarti gak maksudnya Jadi kan berarti kita harus Memandangnya sebagai besar dong Yang bikin lo gak berhenti Apa ya Yang bikin tinggal dalam situ Karena lo pikir itu sepele Ah cuma nging doang Karena secara moral Gue gak ngerugin siapa-siapa Kalau gue ngebokep kan Gue gak ngerugin siapa-siapa Iya bener-bener Lo ngerugin siapa Kalau lo ngebokep Satu Diri lo sendiri Jiwa lo rusak Berikutnya Calon pasangan hidup lo Eh mas Eh salah Jangan kesini Gue ngomongin serius Maksudnya Gini Gue pacaran dulu gak bener Pacaran gue cuma dua kali Yang pertama gak bener Yang kedua bener Dan akhir gue nikahin sampai hari ini Ya satu kesalahan gue paling besar adalah Apa gue mesti Membuat Istri gue Go through a lot of pain Untuk Berusaha memaafkan gue yang dulu Kasian dia Ngerti gak Kalau gue dulu gak Gagabah Gue bisa ketemu dia Dua-dua kita masih Masih murni Dia enak Gak perlu Bersusah mati Maafin gue Dulu kita kalau pacaran Terus pelanjang 3 tahun Berantem seputaran itu aja Kalau dia inget Gue tuh dulu Dama mantan gue Dia kayak gimana Dia marah lagi Dan itu gue ngeliat dia Kasian loh Dan akhirnya gue baru nyadari Iya nyata gak ada Dosa gak ngerugiin siapa-siapa Itu gak ada Itu mitos Kasian binil rugi tuh Makanya pentingnya ngeliat Dosa itu harus dipandang Sebagai besar Kenapa? Karena harganya mahal Yesus mesti mati disalit Biar kita gak anggap Sepele dosa tertentu Misalnya gini Dosa pertama Manusia Besar apa kecil? Kalau menurut gede apa Kecil menurut moral kita? Iya kalau misalkan Kecil lu cuma makan Yang mulai dimakan Benar-benar Cuma gede kenapa? Karena harganya Yesus mesti mati Loh dikayu sali Iya kan Penghinaan Bertambah nilainya Bertambah besar Penghinaannya tergantung Seberapa mulia yang lu hina Contoh 2000 Lupa aku 5 Belas atau Sekian ada gini Ada orang Nyolong sendal Terus di penjara 6 tahun 5 tahun Ada orang Ngambil mobil orang Mabok Lawan arah Nabrak 9 orang mati Dihukum 6 tahun Sendal 5 tahun Bunuh orang sambil mabok 6 tahun Gak hadil dong Kantor polisi dimana-mana Sempet dibanjiri sendal Lu inget tuh kasus itu Pas gue tau Tengoknya sendal siapa Sendal polisi bro Pantesan rebet Lu bayang gak Kalau itu sendal presiden? Jadi masalah gede Nah tergantung siapa yang lu hina Sebenernya bukan masalah jenisnya Gak ada tuh yang gitu-gitu Nah Gue memandangnya Kayak gitu Sehingga membantu gue Untuk gak sepelein dosa Jadi gak Ah cuman boong gini doang Boong putih Gak ada bawang putih Ada bawang putih Bawang putih gak ada Bener-bener Bener Bener-bener Jadi kalau kita gede kecilin itu Jadi begitu Nah terus juga jadi Stigma yang buruk Misalnya kayak tadi Struggle sama Sama pride Lebih mendingan Daripada struggle sama SSA Eh semua temen yang SSA Gak pengen Kayak gitu Yang gue tau ya Yang bener-bener Dia juga Gue juga gak pengen kayak gini bro Gue juga pengen suka sama lawan jenis Gue gak milih Jadi kayak gini tuh Kata-kata dia yang bikin gue berhenti untuk Ngejudge mereka ya Wah ini lebih parah Ini lebih Yang tadi misalnya selingkuh Atau Ini kayaknya lebih parah Daripada yang lain Enggak gak ada Semuanya sama parahnya Makanya semua mesti bertobat Sama-sama semuanya bertobat Nah dan itu pentingnya Makanya bergereja Kita punya sahabat untuk Samping untuk saling Ya kita berjuang bersama Walaupun lo lawan dosa lo Gue lawan dosa gue Tapi kita sama-sama ngelawan nih Gitu Jadi Jadi gak saling menghakimi Saling Yang tadi berlaku tidak adil Yang Enggak lah Yang gereja harus tempat buat Ruang juang gue bilang ya Dimana kita berjuang bersama Melawan dosa kita masing-masing Andai semua Pendeta dan Gembala berfikir demikian ya Andai ya Andai Ya kita berharap aja terbaik ya Namanya Laus kan namanya masih kenceng ya Gue gak berharap 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 Emang Kalau semua gereja sama Jadi gak seru podcast ini gak perlu ada lagi Oh iya bener Justru kita butuh pendeta-pendeta sesat itu Untuk Kita konten bisa jalan Buat konten ya Gimana ya lo Kalau followersnya bisa rata semua dong Iya juga ya Iya Siapa yang mau follow Kak Kris Orang pendeta-pendeta benar semua Iya betul juga 200 ribu Udah 200 ribu lagi Dibagi-bagi Mempendeta-pendeta lagi Orang DM semua dibales Berarti kan Gue berharap juga bisa bagi-bagi Karena capek lo balesin DM 30 Maksudnya 200 ribu Gue kena mental Bekali-kali Kari-kari itu Capek lo Karena kan lo punya kehidupan biasa Lo mesti dibalesin satu-satu Berarti nextnya udah mesti hire admin sih kak Jadi yang jawab Aduh Ini kan udah ada AI Jadi misalnya jawab AI AI jawabannya gitu-gitu doang Enggak mesti di personalize kak Permasalahannya kan Gitu-gitu banget Beda-beda Personalize-nya juga butuh waktu Fungsi juga Intinya gue berharap Semua yang hadir di sosial media Gue harusnya para hamba Tuhan Jadi hamba Tuhan yang bener lah Iya lo padahal gak bener Kalau lo cuman pengen eksis Cuman pengen viral Cuman pengen bikin Pengen bikin Sensasi Jangan lah Maksudnya Jangan jadi gemar Karena yang Karena yang hadir disitu Banyak kan perlu bener-bener Perlu jamahan Tuhan Lewat apa yang lo bilang Yang tadi Bahkan yang tadi gue bersyukur Ada kesaksian itu ya Yang tadi mau bunuh diri Ngejadi gara-gara ngeliat dia kan Dia lucu gitu kan Konyol kan Ya at least ada positifnya lah Rasulullah sempet bilang kayak gini Ada orang yang pakai Injil untuk tujuan Yang tidak terpuji Itu buat kepentingannya sendiri Ya misalnya duit Atau apa tadi Agama dipakai untuk Apa mengais kekayaan gitu Tapi ada orang yang beritakan Injil dengan tujuan yang murni Tapi Rasul Paulus bilang gini Tapi kalau menurut gue Kata Rasul Paulus Gak masalah lah Dua-duanya yang penting Injil diberitain Kata dia gitu Dia ngomong gitu Tapi buat gue gini Gak masalah lah Ngertain gimana Yang penting Injil diberitain Tapi kita punya tugas Untuk menegur sesama kita Kalau gue punya akses buat pastor Yang tadi kita lagi ngobrolin Gue pengen ngobrol Maksud gue Lu kenapa sih Maksudnya dari sisi apa sih Ini etis gitu loh Orang ngeliatnya gimana Kenapa banyak bully Karena yang lu lakukan Ini sebenernya memalukan Itu aja Yang bukan Yang kita aja ngeliatnya Cringe apalagi orang lain Kayak Oh gini tuh pendeta Oh gini tuh orang Kristen Oh gini tuh Ternyata ada orang yang Ngerti kan pakai pelayanan tuh Buat Buat minta-minta duit gitu kan Seolah kayak minta-minta ya Ya gak sih Kita ngeliatnya seperti itu kan Gue pengennya tuh gitu Gue pengen justru Barat-barat semuanya tuh Bukan cuman pengen posting Pengen viral Tapi kalo posting Kalo ditanyain orang Ayolah jawab Itu kan bagian dari Pertanggung jawabannya Soalnya kadang gitu Yang posting dia Yang viral dia Followernya banyak Gue yang capek Temennya pastor tuh Posting ini Maksudnya gimana ya Gue bilang Menek ketempe Tanya aja sama dia Dia posting Emang postingannya mana Akhirnya gitu loh Akhirnya gue cari dulu postingannya Gue dengerin dulu Gue Oh ini maksudnya Mungkin ini kali Jadi nembak-nembak Gue gak tau kan Cuman pengen viral aja Buat gue Ayolah Pakailah Si sosial media tuh Buat pelayanan Nah itu yang gue bilang Gue balik lagi ke Sebagai penutup gitu ya Gue balik lagi Gue pake sosial media Bukan buat promosi pelayanan Gue pake sosial media Buat pelayanan Nah Kemana gue diundang Gue kotba disini Kotba disana Itu promosi Tuhan Mata hidup gue Gue gak pernah tau Gue gak pernah milih Dari Dari cuman ketemu orang Satu orang Ya kan ngelayanin Rockris cuman Sembilan orang Bible study cuman Empat orang Di Ruko cuman Dua puluh orang Sampai stadion Dua ratus ribu orang Ya kan Sampai di luar negeri Naik pesawat Dari jalan sendiri Dijemput Jalan kaki pernah Berarti kan Tuhan bawa disana Gue gak pernah pake Buat promosi Karena buat gue Promosi kan bagiannya Tuhan ya Ya gak sih Bagian kita kan pelayanannya Ini gak Bagian gue juga bukan nyari duit Bagian gue pelayanan Emang itu bagian gue Itu Tuhan yang bilang dari awal Dari awal gue full time Dia bilang Gak lu pelayanan Bagian gue ngasih lu makan Itu urusan gue Lu gak usah takutin itu Kalau memang panggilan Karena panggilan orang beda-beda Ada yang terpanggil Bener-bener full time Ada yang terpanggil Sambil gawe Dia juga gawe Untuk support pelayanan Gak ada yang salah Rasulullah Rasulullah lo sambil nyawain tenda kok Tapi juga dia bilang Ada orang yang hidup bener-bener full Yang untuk melayani Dan dia hidup dari situ Jadi ada jemaat-jemaatnya Akan bantuin dia Terberkati pak Thank you ya Terberkati gitu Jadi ada berapa yang emang Ya Apa ya Emang itu rejeki Dilan tanda kutip Gue akan bilang rejeki dia Dia percaya ini Ya orang-orang jemaat-jemaat Yang high class gitu Yang akhirnya kadang suka kasih hadiah Yang kayak gimana Jadi orang kalo liat pake Pendeta pake yang mewah-mewah Kadang kalo buat gue ga etis Menurut gue Maka gue pake biasa aja Seru nih do Cuman udah ga ada waktu lagi Padahal seru gue bahasin ini Gue pake biasa aja Karena buat gue itu ga etis Tapi gini Kalo lu dikasih orang Dan lu ga pake Lu yang ga etis Ya gue pake Kalo ada orangnya yang ngasih Jadi kadang gue bawa doang bro Cuman biar Biar dia takutnya dikasih yang lebih mahal lagi Suka gitu Oh yang kemarin ga suka pak Oh saya kasih yang lebih mahal lagi Suka gitu Wah eh bukan Ini aja makanya udah susah Bener Kalo ada lu doang gue pake Kenapa gue menghargai Menghargai lu Menghargai maksud lu Lu terberkati sama gue Gue pengen berkati Ada orang yang hidup dari sana Pendeta Tapi ada yang sambil gawe Gak ada yang masalah Menurut gue dimana-mana Cuman jangan pak Jangan pake pelayanan Buat nyari duit Itu aja udah Itu ga etis udah Itu poin hari ini ya Sebetulnya Jangan pake pelayanan Untuk cari uang ya Lu beri hidup lu Bukan cari hidup Lu beri hidup lu Pelayanan tuh kan tentang itu Kevin Aduh Udah sering dibilangin Jangan cari PK doang Kevin Gue ada sama teman-teman Ini lagu udah lima lagi sekarang Gue udah capek Kaki gue Makeup tetep sama Toba tuh Ya untuk saran juga Buat Pak Dorames Mungkin ke depannya Biar lebih atis lagi Dalam hal-hal seperti ini Kali ya Live stream pake iPhone lah Pak Biar lebih jernih Iya pake iPhone Dan mungkin ditambah Amam kenyang Amam kenyang Jadi lebih atis Kalo kayak gitu Daripada dia harus Surara Take and give Nah itu kan kurang enak ya Mungkin lu mau nyumbang Telephone buat dia Boleh sih nanti kita kasih ya Biar lebih jernih Jadi kalo nanti ada yang mau bunuh diri lagi Bisa lu dikini lagi gitu kan ya Orang lucu dan jernih lagi sekarang Terus tonton dia lagi esok Biar transfer lebih HQ gitu Lebih terhibur lagi Ya mungkin dia ada unsur kesonan Gue gak ngerti apa itu komedi Apa itu serius Tapi kayaknya serius ya Iya gak sih Kayaknya ini sih serius sih Gue gak ngeliat dia bercanda sih Baiklah Gue bangga sih sama dia Iya gak usah Gak usah lanjutin lagi Ya thank you kakek So far Thank you guys Gue akan lupa intensi Untuk bisa ngundang lu lagi Dan kita ngobrolin lagi Soal sesuatu yang lain Iya Karena gue rasa Dari perjalanan gue ya Selama season 1 Ke season 2 Yang tidak ada itu Dan sekarang di season 3 Iya Gue merasa lu adalah Salah satu orang yang Cukup Menurut gue bukan cukup lagi ya Mungkin paling valuable Pernah gue bicara ini Iya Dan jawaban-jawaban bukan jawaban-jawaban template Maksud gue kayak Jawaban itu pure dari hati lu Itu idealis hidup lu tuh berasa Iya Karena orang-orang template Gue juga bisa rasain SamaAU 1 2 3 4 3 5 3 5 6 6 9 9 10 12 15 Terima kasih.